Halo cofrens, disini kita memiliki soal yang menanyakan di antara pasangan berikut yang mempunyai satuan yang sama. Nah, untuk itu kita akan melakukan yang dinamakan analisa rumus. Jadi kita melihat rumusnya dan kita menentukan apa satuannya. Jadi kita mulai dengan daya, daya itu atau P, itu rumusnya adalah kerja atau W atau usaha dibagikan dengan waktu T. Nah, kita lihat satuannya, kerja itu memiliki satuan Joule, sedangkan waktu memiliki satuan sekon. Nah, lalu kita lihat lagi untuk Joule itu bisa kita ubah menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, sedangkan S itu tetap S, sehingga secara rangkum semuanya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, sebelumnya Joule itu kenapa bisa seperti itu? Jadi kita gunakan Joule itu juga sama dengan usahakan, W itu sama dengan gaya F dikalikan dengan jarak, misalnya delta X seperti itu. Nah, F itu memiliki rumus Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan delta X adalah meter, sehingga dikalikan menjadi ini. Nah, kita lanjut ke tekanan, tekanan itu biasanya juga P, tapi rumusnya berbeda, yaitu gaya dibagikan dengan area. F itu gaya memiliki satuan ini kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan area memiliki rumus, maksud saya satuannya meter kuadrat, sehingga ini menjadi kilogram per meter sekon kuadrat. Nah, kita bisa lihat ini dengan ini berbeda sehingga pilihannya A salah. Nah, kemudian untuk yang B, berat. Berat itu adalah sebuah gaya, jadi gaya berat atau W biasa dituliskannya, atau FW, itu adalah hasil kali dari masa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi atau G. Nah, satuannya untuk masa adalah kilogram, sedangkan untuk percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, sehingga ini adalah satuan untuk berat. Sedangkan sudah masa, untuk masa maksud saya itu sudah jelas bahwa masa satuannya adalah kilogram. Dia tidak memiliki rumus lain, sehingga ini salah. Nah, kita lanjutkan ke gaya. Gaya ini seperti yang sudah dibahas tadi, gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan impuls, impuls itu adalah hasil kali dari F dengan waktu. Jadi, hasil kali dari gaya dengan waktu atau delta T. Maka, untuk F-nya, tadi satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan untuk delta T-nya atau waktunya satuannya adalah sekon, sehingga hasil kalinya adalah kilogram meter per sekon. Dan ini dengan ini berbeda, sehingga salah. Kita lanjutkan untuk gaya. Maka, gaya ini menurut hukum Newton 2, rumus yang paling simpelnya adalah F sama dengan M dikaitkan dengan A. Sebenarnya sudah dibahas tadi, satuannya tapi kita bahas kembali. Untuk masa adalah kilogram, dan untuk akselerasi adalah meter per sekon kuadrat. Nah, berarti ini adalah satuannya untuk gaya. Lalu kita lanjut ke berat. Berat tadi sudah dibahas, yang ini FW. Dan satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata ini sama, sehingga yang D tepat. Kita cek lagi untuk memastikan untuk yang E, momentum. Nah, untuk momentum ini kita bisa menggunakan numus ini. Yaitu momentum itu, atau delta momentum lebih tepatnya adalah sama dengan impulse. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah juga menggunakan numus lainnya. Yaitu momentum sama dengan masa dikaitkan kecepatan, tapi saya lebih suka menggunakan numus ini. Yaitu perubahan momentum sama dengan impulse. Karena untuk perubahan itu, sebenarnya ini sama saja dengan momentum saja. Satuannya sama. Impulse tadi sudah kita bahas memiliki besaran ini. Atau satuannya lebih tepatnya kilogram meter per sekon. Nah, ini adalah untuk momentum. Sedangkan gaya tadi sudah dibahas, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Dan ternyata mereka berbeda. Sehingga pilihan yang E salah. Maka dari itu jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton!